SEDEKET APA SIS KALIAN BERDUAN NI Oke, mungkin kalo misalnya dibilah sedeket apa, deket banget ya weh Deket banget loh Halo Sobat Akuma Pesah, selamat datang di Ngobras Halo teman-teman, selamat datang di Ngobras Atau Ngobrol Bareng Akuma Pesah, episode pertama Bersama gua, Asmi Muammar Muslim dari Departemen Kominfo Dan Program Studi Manajemen Enagrim Bisnis Angkatan 57 Hari ini, kita bakal ngobrolin tentang mau dibawa kemana Akuma Pesah Dan pastinya, hari ini gua gak bakal sendirian Karena kali ini gua bakal ditemenin bareng kahim-bahkahim Akuma Pesah periode terbaru Sebelum masuk ke pembahasan Enaknya, kita kenalan dulu nih sama para narasumbernya Barangkali, teman-teman di rumah, pada belum tau juga kan Siapa sih kahim-bahkahim periode terbaru Akuma Pesah ini Nah tanpa berlama-lama lagi nih Langsung aja, buat Selim sama Iben untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Oke, sebelumnya, halo teman-teman yang udah menyempatkan untuk bisa mendengarkan podcast kita pada malam hari ini Sebelumnya, perkenalkan ya, aku Muammar Salim Pratama Alhamdulillah telah diberikan amanah Menjadi ketua impunan Akuma Pesah periode 2021-2022 Oke, halo semuanya, selamat mendengarkan podcast yang pertama nih teman-teman Sebelum itu, perkenalkan nama aku Jifana Ibenia Syafira Yasmin Dari program Studio Potansi Angkatan 57 Yang alhamdulillah periode ini diamanahi menjadi wakil ketua Himafo Akuma Pesah Terima kasih, aku kembali lagi ke Asmi Oke, itu dia tadi, kahim wakahim kita, periode 2021-2022 Nah, Selim sama Iben, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah, baik-baik aja Asmi gimana kabarnya? Alhamdulillah, gue juga baik-baik aja sih Ben Nah, setelah jadi kahim wakahim nih Kesibukan kalian tuh apa aja sih selain di Akuma Pesah? Oke, kalau misalnya berbicara mengenai kesibukan ya Mungkin dari aku pribadi kesibukannya Selain sibuk di Akuma Pesah Ngurusin jobdesk-jobdesk Terus juga proker-proker Tentunya juga berfokus kepada bidang akademiknya ya Seperti proses perkuliahan, kelas Terus juga ada tugas-tugas, proyek Dan juga aku ikut kegiatan di luar kampus nih Ada beberapa volunteer yang aku ikutin Dan juga ada beberapa kelas-kelas yang aku ikutin di luar Mungkin kesibukannya itu sih untuk saat ini Kalau dari Iben sendiri, kesibukannya apa nih, Ben? Oke, kalau dari aku ya Kesibukannya nggak jauh beda ya sama Selim Karena kan sama-sama mahasiswa juga Jadi mungkin mengerjakan tugas juga Terus juga bantuin Selim dalam mengkoordinasi Himapama Pesah Terus juga paling sekarang lagi asik nonton Ini sih acara Korea Drakor ya, Drakor ya Iya, Drakor acara Korea Jadi kayak meluangkan waktu aja Buat me-time banget ceritanya Sekarang nih udah semester 4 ya Nah gimana nih? Apakah makin susah materinya? Atau makin gampang? Dari Selim sendiri gimana nih? Makin susah nggak? Atau makin gampang? Iya, kalau dari aku pribadi sih Untuk di semester 4 ini Ngerasa lumayan berat ya Tapi ya dijalanin aja gitu Karena kalau misalnya dijalanin Dinikmati ya semua Pasti terasa gampang ya Dan ya aku ngejalaninnya enjoy ya Selama ini Jadi mungkin kalau misalnya Dibilang berat banget sih nggak Dan dibilang gampang banget juga nggak Jadi ya middle lah Middle lah ya Nah kalau dari Ben gimana nih Ben? Susah nggak Ben? Atau malah makin gampang nih Ben? Oke, kalau dari semester Mungkin semakin naik Berarti kan tingkat kesulitannya Juga pasti semakin sulit lah ya Cuman ya tetap kayak di bawah Apa ya? Di loci Tapi tetap serius Terus juga sekarang Lebih ngerasa asik juga sih Di semester 4 Karena kan kita tahu lah ya Bahwa kita tuh angkatan corona Dimana angkatannya tuh online terus Habis itu di semester 4 ini Dikasih kesempatan sama pihak kampus Untuk melakukan hybrid Jadi serunya disitu sih Kayak datang ke kampus Belajar di sana Kayak gitu Oke berarti emang Bukan gue doang ya Ngerasain makin susah ya kalian juga Nah oke Ngomong-ngomong nih Tentang Akma Pesa Nah gue mau tahu dulu dong Kenapa sih Kalian tertarik Buat join Akma Pesa Dibanding join ke organisasi lain Di PB gitu Mungkin dari event dulu kali ya Oke Kalau mengingat Kenapa lebih milih Akma Pesa Dulu itu sebenarnya Aku tuh kan gak ada background Organisasi ya Waktu SMA Jadi sebenarnya Aslinya tuh emang gak Mau niat daftar organisasi Apa-apa gitu Karena kayak Takutnya gak keterima kan Cuman Melihat si Mafu Akma Pesa ini Mewadahi Tiga produs rumpun juga Yang dimana aku kan Aku tansi ya Jadi kayak Ya udahlah Coba aja Siapa tau keterima Kayak Untung-untungan aja gitu Sebenarnya Pengen coba-cobain aja sih Tapi kalau misalnya Kalau dulu Gak keterima juga gak apa-apa Karena Aku tuh tau Kalau aku tuh Bukan Anak yang Apa ya Waktu SMA Bukan suka yang berorganisasi Aku tuh dulu SMA Sukanya main-main doang Jadi Bener-bener Gak expect Buat keterima Akma Pesa Kayak gitu sih Kalau dari Selim nih Kenapa nih Lu mau Masuk ke Akma Pesa Ya mungkin Kalau dari aku ya Kenapa sih Aku bisa masuk ke Akma Pesa Karena Highlight yang pertama Itu adalah Akma Pesa Jadi selama masa MPKMB nih Yang masuk ke Mindset aku Kayak Aku tuh tertariknya tuh Cuman di Akma Pesa Karena Dari Akma Pesa itu sendiri ya Temen-temen mungkin disini tau ya Dari Akma Pesa kan dia Berbicara mengenai tentang Ekonomi dan bisnis gitu Dimana itu adalah Suatu Passion Aku juga ya Jadi maka dari itu Aku memutuskan untuk bisa join nih Di Akma Pesa Dan aku berharap Ilmu ekonomi bisnisnya itu bisa Dapat Dan nantinya aku bisa Merealisasikannya gitu Tapi disamping itu juga Aku percaya sih Kalau Akma Pesa ini merupakan Suatu platform yang cocok Buat Mengasah kepemimpinan Baik itu Secara soft skill dan hard skill Jadi Ya emang Niat awalnya Tertarik sama Akma Pesa sih Jadi ya Itu alasannya Karena ya Tertarik sama ekonomi bisnis Dan Lingkup-lingkupnya pun Juga tentang itu Ini kayak gitu sih Iya sama ini gak sih Lim Dulu Kating banyak yang Nawarin Akma Pesa Jadi kayak Apa ya Bener Jadi Banyak nih dari Kating-kating gitu Khususnya dari kakak-kakak PJPSnya Kan ada Beberapa kakak-kakak PJPSnya Yang Notabene juga Akma Pesa Nah mereka Mengajak nih Anak-anak Didikannya nih Terutama Buat bisa join Akma Pesa gitu Karena Dijelasin tuh Benefitnya kayak gini-gini Nah itu yang Makin bikin kita yakin Buat join gitu Dan aku pribadi sih Selama join di Akma Pesa Pada proses-proses Open recruitment-nya pun Juga Percaya diri Aku pasti keterima gitu Karena aku gak pernah Mikir yang Alah seorang Selim Gak mungkin gak keterima gitu Optimis banget ya Iya karena Aku punya jiwa optimis Yang kuat gitu ya Kayak Aku yakin Sesuatu hal yang aku kejar Itu Harus terus di Kejar Dan emang bener-bener Harus percaya diri Sama apa yang kita Kejar gitu Itu sih Oke Nah Informasi singkat aja nih Buat temen-temen Di rumah Iben sama Selim nih Pernah punya Pengalaman menarik nih Nah Contoh yang pertama nih Selim Pernah jadi Pemateri di Canvassing IPB Ghost to School 2021 Nah terus Kalau Iben sendiri nih Dia tuh Pernah juara dua Lomba podcast Team Di Aggredation 2021 Nah Dari Selim Sama Iben nih Boleh gak sih Diceritain sedikit Tentang pengalamannya itu Nah Selim dulu deh Boleh Oke Mungkin kalau misalnya Jadi pembicara Itu salah satu Dari banyak Kegiatan yang udah Jadi pembicara ya Dan Aku juga Sebenernya heran Kenapa aku bisa Ditujuk sebagai Pembicara Padahal juga Sebenernya Masih mencari Ilmu pengetahuan ya Jadi sebelumnya Juga pernah Jadi pembicara Di beberapa Kegiatan-kegiatan Kepemimpinan Terus juga Ini salah satu Yang mungkin tadi Asmi sempat nyinggung ya Itu Merupakan rangkaian Kegiatan Yang ada di Riau Khususnya ya Karena aku berasal dari Riau Jadi Kayak kita tuh Memperkenalkan Kepada anak-anak SMA Yang nantinya Akan masuk ke universitas gitu Terutama Kita memperkenalkan disini Adalah IPB gitu Ke teman-teman Riau Nah jadi Ya itu Disitu aku Sempat jadi Panitianya juga ya Jadi Sembari jadi Panitia Dan ngisi juga tuh Di acara Roadshownya gitu Kayak ngasih Materi-materi Tentang apa sih IPB itu Terus Bagaimana sih IPB Kira-kira IPB itu ada apa aja Nah jadi kita Emang bener-bener Ngasih tau ke Adik-adik Bahwasannya IPB itu Nggak tentang pertanian aja Tapi banyak sektor Yang sudah Yang ada di IPB Kayak gitu Terus juga kayak Jadi pembicara Di kepemimpinan Gitu Nah mungkin Karena Apa ya Karena Mungkin dari Teman-teman Merasa Aku Mampu ya Buat ngisi materi Pada saat itu Tentang kepemimpinan ya Aku pun Pada saat itu Juga langsung Mengiakan aja gitu Oke siap Insya Allah bisa gitu Karena Aku punya tujuan baik Niat baik Dimana Ingin meng-share ilmu Kepada teman-teman Ilmu yang udah aku dapat Ingin aku bagi Dan Ingin merealisasikan Apa yang udah aku Dapat dan aku jalani Selama ini ke teman-teman Gitu Insulti itu sih Dari aku Oke Nah kalau dari Event sendiri nih Boleh nggak sih Wendy ceritain Pengalamannya Oke Ini sebenernya agak Pengalaman Yang Prosesnya cukup menarik Juga sih Buat aku ya Karena Waktu itu Itu kan Bisa ngerakan oleh Aggredation juga ya Lalu Dulu itu Tiba-tiba diajak Salah satu Kating yaitu Kan Iken Dari MAB juga Dia Dari Departemen Keternal Dia ngajak Iben mau podcast Sedangkan Kayak Aku ini Apa ya Anaknya Memang suka ngomong sih Cuman kayak Kan suaranya Mungkin disini teman-teman Waktu ngedengerin Juga tau Kalau suaraku tuh Cemreng Gak Pantus lah Maksudnya untuk Masuk ke podcast Gitu Cuman kayak Ya udahlah Kita coba aja Iseng aja kan Ikut lomba Kayak gitu Kayak Ya kalau nggak menang Juga nggak apa-apa Kayak gitu kan Terus habis itu Ya Alhamdulillah Ternyata menang Tapi sebenernya Yang aku Ambil Bukan ambil sih Sebenernya Titik terserunya Adalah waktu Prosesnya sih Karena Waktu lomba tersebut itu Aku tagnya Jam 5 subuh Bener-bener Jam 5 subuh Terus habis itu Dan itu hari hanya Dimana penutupan Pengukulan podcast Terus juga prosesnya Disitu aku sama Selim Lagi proses Apa Tahap talon Pemirsa Pemilihan Raya Akma Pesta Jadi disitu aku sama Selim Kayak Bentar Jadi kita bener-bener Lagi sama-sama Pusing disitu Terus juga Kayak Tapi ada Kewajiban yang harus Aku lakukan Yaitu Kumpulin Podcastnya itu Jadi itu sih Sebenernya serunya Kayak Ayo-ayo-ayo Kumpulin Kayak gitu Proses tuh Gak pernah Mengkhianati hasil Ben Oke Mantap banget deh Selim sama Iben Nah buat temen-temen Di rumah juga nih Jangan mau kalah Sama Selim Sama Iben Kan seru gitu ya Kalau kita punya prestasi Yang membakakan Sekaligus juga Punya pengalaman Menarik Kayak Selim Sama Iben tadi Bener-bener banget Nah kalau gitu Kita gak usah Lama-lama lagi nih Ben Kita langsung Masuk ke topik Intinya aja nih Nah gimana nih Selim sama Iben Udah siap kan Buat tanya-tanya nih Insya Allah Gimana nih Ben Kalau gak siap Gimana apa Iya apa Dihentikan aja nih Podcast kita Pada malam hari nih Cuma opening doang Gak ada Easy ya Jangan dong Insya Allah siap Tanya apa aja Mungkin Tanya tentang Kelajaran Kita jabah nih Boleh ya Boleh ya Setelin aja Belajar Belajar dari Berorganisasi Kepemimpinan Juga bekerja sama Sama teman-teman Yang lainnya gitu Mungkin Kalau dari Akma Pesanya sendiri ya Sejujurnya Karena Udah hampir Mau Dua tahun juga Sama Akma Pesa Menurut aku Akma Pesa tuh cukup Spesial sih Di aku Karena Jujur Kayak Rangkaiannya tuh Cukup panjang banget Asmi Kayak Apa ya Kayak dari Kita oprek Terus abis itu Keterima Terus abis itu Dulu itu aku Sempet jadi BPH umum juga Di Bendahara Terus juga sekarang Jadi Wakil tuh Apa ya Kayak Kalau diinget-inget lagi Ternyata prosesnya Panjang banget Jadi menurutku Akma Pesa tuh Apa ya Kayak Buah keluarga Kedua sih Karena Cukup Banyak yang Aku lewatin Bareng-bareng Sama temen Akma Pesa Apalagi Dimana waktu itu Ada titik Dimana aku lagi Ngedown banget Ternyata Dari temen-temen Akma Pesa tuh Yang ngebantuin aku Buat Ayo Ben Semangat lagi Kayak Lo tuh pasti bisa Support sistemnya Gitu ya Iya Kayak Lo tuh pasti bisa Ngelewatin ini semua Lo udah keren Ya Banyak banget Support sistem Yang bisa didapetin Di Akma Pesa Kayak gitu Gak cuman Support sistem Tapi Juga pembelajaran Menarik Terus juga Banyak Apa ya Kayak Kesempatan-kesempatan Ya Sebenernya Gak bisa Aku dapetin Di luar Tapi Di Akma Pesa Aku bisa Kayak gitu Siasih Oke Nah Kalau dari Selim sendiri Gimana Selim tuh Himpunan Apa sih Iya Bener Bener banget Yang tadi Disampaikan oleh Ben Karena Kita 11-12 Kita sehati Pasti Ada aja Statement-statement Yang sama Karena Kalau misalnya Kita berbicara Mengenai Himpunan Himpunan Itu Mungkin Kalau Teman-teman Di luar sana Yang belum Mengerti Himpunan Bahasa Umumnya Organisasi Organisasi Yang memiliki Struktur Yang jelas Dari Tingkat Atas Sampai Tingkat Staff Nah Kalau Tentang Akmapesa Menurut Aku Tentu Akmapesa Itu Keluarga Bener Akmapesa Itu keluarga Terus Akmapesa Suatu Platform Dimana Kita melakukan Pengembangan Diri Melalui Soft Skill Hard Skill Nah Di Akmapesa Ini Sendiri Banyak Yang Bisa Kita Kembangkan Jadi Kita Mengembangkan Soft Skill Kita Melalui Apa Bisa Dikembangkan Di Akmapesa Tentunya Dari Proker Proker Yang Diikuti Contohnya Kepanitiaan Terus Juga Sebagai Ikut Pelatihan Karena Di Akmapesa Sendiri Juga Banyak Pelatihan Mengenai TV Terus Juga Wawancara Terus Juga Tentang Tugas Akhir Dan Banyak Lagi Yang Mungkin Nggak Bisa Kita Sebutkan Mungkin Nanti Bakal Memperpanjang Durasi Kalau Disebutkan Satu Persatu Terus Juga Melalui Lomba Lomba Tentunya Karena Kita Juga Terfokus Insya Allah Di Periode Aku Dan Juga Iben Kita Terfokuskan Juga Untuk Anak Akmapesa Ini Bisa Mendapatkan Banyak Prestasi Baik Di Lingkungan Dalam Kampus Maupun Di Luar Kampus Jadi Dari Platform Inilah Yang Tepat Kata Aku Kenapa Karena Akmapesa Memberikan Informasi Kepada Staffnya Untuk Bisa Mengasah Soft Skill Melalui Lomba Kepanitiaan Dan Pelatihan Pelatihan Yang Disediakan Seperti Itu Untuk Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Lebih Kepersonal Gitu Sia Ben Oke Sedekat Apa Sih Kalian Berdua Kalian Bareng Bareng Udah Dari Akhir Tahun 2021 Dari Awalnya Masih Ngomongin Visi Terus Akhirnya Kepilih Jadi Kahim Wakahim Akmapesa Nah Sedekat Apa Sih Iben Sama Selim Ini Mungkin Dari Selim Dulu Oke Mungkin Kalau Misalnya Dibilang Sedekat Apa Dekat Banget Ya We Dekat Banget Loh Karena Kita Sebenernya Enggak Baru Kenal Itu Bukan Di Akhir 2021 Tapi Sebelumnya Kita Dari Awal Periode Di Periode Sebelumnya Di Kabinet Gemak Arya Kita Juga Udah Dekat Udah Sempat Ngobrol Ngobrol Juga Karena Kita Sama-sama Pimpinan Karena Dari Aku Pribadi Di Gemak Arya Kabinet Gemak Arya Selaku Wakil Ketua Dari Departemen Ekonomi Kreatif Nah Itu Kan Juga Berhubungan Sama Teman-teman BPH Khususnya Dari Iben Sendiri Jadi Kalau Misalnya Dibilang Dekat Udah Dekat Dari Kita Awal Masuk Akmah Pesah Di Periode Sebelumnya Dan Juga Untuk Yang Sekarang Mewakilnya Memimpin Dan Membahterai Akmah Pesah Di Periode 2021-2022 Jadi Setiap Aku pergi Kemana Pasti ada Iben Maksudnya Perginya Itu Dalam Lingkup Akmah Pesah Misal Dalam Pergi Untuk Survei Acara Ini Itu Sama Iben Terus Juga Kalau Misalnya Ada Rapat-rapat Itu Sama Iben Juga Pokoknya Kemana-mana Pasti Sama Iben Jadi Kita Saling Ini Juga Saling Bersama Mesti Barang-barang Terus Iya Tiap Hari Asli Demi Allah Ini Tiap Hari Ketemu Sama Iben Mulu Gak Bosen Gimana Ya Agak Di balik Layar Aja Ya Kalau Itu Nanti Bener Enak Disini Kalau Dari Ben Menurut Iben Gimana Kedekatan Kalian Oh Kalau Kedekatan Kayaknya Selim Sendiri Yang Ngerasa Kedekat Enggak Gitu Ya Enggak Kita Kita Cukup Dekat Ya Karena Pun Juga Bener Kata Selim Dari Awal Kita Sudah Cukup Kenal Karena Ada Satu Lingkup Jadi Pimpinan Di Kabinet Sima Karya Dulu Terus Juga Waktu Proses Pembuatan Pimpin Misi Pokoknya Di proses Pengirsa Itu Ya Nambah Dekat Karena Gimana Ya Secara Mau Enggak Mau Kita Harus Menunjukkan Sifat Asli Kita Dan Saya Oke Kekurangan Gue Ini Kekurangan Lu Ini Kita Saling Lengkapi Tapi Lengkapinya Dalam Pasangan Calon Bukan Pasangan Hidup Ya Beda Agak Agak Nanti Dibantai Ini Kayak Gitu Jadi Bener Bener Apa Ya Proses Proses Memperkenalkan Diri Untuk Dua Dunya Itu Cukup Panjang Dan Menurut Gue Sendiri Eh Maaf Ya Kalau Labir Ngomong Gue Aku Untuk Proses Sendiri Menurut Gue Kayak Selim Bisa Mengimbangi Dan Gue Lagi Emosi Banget Gitu Kayak Ada Sesuatu Yang Bikin Gue Emosi Tapi Selim Kayak Yaudah Gak Apa Sabar Jadi Dia Yang Selalu Jadi Penenang Gitu Kayak Netral Kayak Gitu Cuman Ada Di Satu Titik Ketika Selim Seperti Itu Gue Juga Kayak Gitu Jadi Kayak Bener Bener Harus Bisa Membaca Situasi Jadi Kayak Gak Bisa Kalau Semuanya Nah Kalian Kan Berarti Bisa Dibilang Deket Pernah Kalian Beda Pandangan Sampai Aduh Argumen Kalau Kayak Gitu Gimana Sering Ya Ben Hampir Setiap Forum Ada Ada Itu Buat Kita No No Iya Tapi Kita Kalau Misalnya Beda Pendapat Tentunya Balik Lagi Kita Berdiskusi Kira-kira Kita Cari Jalan Tengahnya Seperti Apa Kita Enggak Egois Tentunya Karena Ini Buat Kepentingan Orang Banyak Gitu Enggak Mungkin Kita Tetap Mempertahankan Keegoisan Kita Tentunya Kita Harus Ada Diskusi Dulu Kita Cari Jalan Tengahnya Bareng-bareng Tapi Kalau Misalnya Dibilang Konflik Alhamdulillah Kita Enggak Ada Konflik Sama Sekali Jadi Emang Robinya Dijaga Berarti Kalau Kalian Beda Kenapa Jalan Tengahnya Komunikasi Penting Mereka Pasti Tau Kalau Pendapat Atas Dasar Apa Kenapa Lu Berpendapat Seperti Ini Jadi Kita Sebenarnya Nyari Oh Ya Udah Mana Lebih Bagus Kemudian Cuman Kalau Konflik Konflik Berantem Berantem Kecil Berbeda Pendapat Pasti Ada Kayak Gitu Kayak Kadang Gue Berbuat Salah Selim Marahin Kadang Selim Berbuat Salah Gue Marahin Jadi Kayak Pokoknya Kalau Memang Kita Berdua Ada Salah Kayak Kita Saling Ngingetin Sama Saling Ngingetin Aja Gitu Berarti Nah Kalau Boleh Tahu Apa Si Yang Melatar Belakangi Kalian Untuk Mau Memimpin Himafo Akma Pesha Period Tahun 2011 2022 Ini Mungkin Iben Duluan Boleh Jawab Oke Yang Melatar Belakangi Ini Ini Buka-bukaan Disini Bagaimana Terti Boleh Gak Bapa Gak Bapa Ini Prosesnya Agak Ini Kayaknya Kalau Kabinet Gemak Karya Denger Ini Kayaknya Ketawa-tawa Jujurnya Melatar Belakangi Kalau Dulu Itu Gue Emang Sempet Tertarik Untuk Menjadi Wakahim Cuman Tapi Sempet Doang Gitu Gak Setelah Pas Waktu Pemirsa Kemarin Kemarin Itu Gue Mau Jadi Wakahim Karena Kayak Ada Orang Yang Kasih Tau Kayak Benarnya Ini Banyak Pendapat Yang Masuk Kelinga Gue Jadi Ada Orang Yang Bilang Kayak Coba Kasih Kesempatan Ke Yang Lain Gitu Kan Anggota Aknapesta Banyak Gak Cuman Aku Doang Gitu Jadi Kayak Ya Udah Gue Coba Buat Ayo Teman Siapa Nih Mau Jadi Kayak Mau Tahim Gitu Tapi Ada Orang Lain Juga Berpendapat Kayak Ini Loh Ben Lu Udah Ada Peluang Kenapa Nggak Diambil Kayak Gitu Kesempatan Gak Dateng Dua Kali Juga Kan Terus Belakangnya Waktu Itu Gua Itu Udah Mau Jadi Wak Akhir Cuman Kemarin Itu Sempet Kayak Agak Susah Mencari Pasangannya Kayak Maunya Siapa Nih Yang Cocok Sama Gue Kayak Gitu Karena Gue Kan Tipe Orang Yang Sebenarnya Cukup Keras Dan Agak Kadang Susah Dibilangin Jadi Siapa Yang Kira Kira Bisa Mengimpangi Gue Dan Ngebanti Gue Kayak Gitu Terus Itu Kita Ngebujuk Selim Terus Mungkin Untuk Cerita Selim Mau Jadi Kahim Mungkin Bisa Selim Aja Kali Ami Kayak Kenapa Tiba-tiba Jadi Kenapa Tulim Kenapa Tulim Boleh Kali Ceritain Ini Kayak Emang Agak Fluktuatif Gitu Ceritanya Naik Turun Naik Turun Gitu Karena Siklus Nya Emang Maju Mundur Maju Mundur Gitu Buat Bisa Join Untuk Berani Kita Coba Sebagai Calon Kahim Dan Wakahim Pada Seri Jadi Kalau Dari Aku Pribadi Jujur Ini Jujur Emang Bener Aku Baru Pertama Ali Hari Pokoknya Kayak Seminggu Pertama Baru Diterima 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 Aquapesa Itu Langsung Bilang Gini Oke Priority Depan Aku Jadi Kahim Karena Aku Pengen Ngelanjutin Tongkat Estafet Kahapit Kahapit Dulu Dari Wakil Ketua Departemen Ekonomi Kreatif Jadi Kahim Aku Juga Wakil Ketua Departemen Ekonomi Kreatif Nantinya Harus Jadi Kahim Jadi Waktu Itu Mikirnya Gitu Seiring Berjalannya Waktu Aku Merasa Bawasannya Udah Banyak Tanggung Job Yang Dipegang Terus Aku Juga Udah Banyak Mendapatkan Pembelajaran Yang Aku Rasa Cukup Gitu Dan Untuk Di Dalam Kampus Cukup Gitu Karena Proses Pembelajaran Itu Aku Dapatkan Gak Hanya Di Akmapesa Saja Tentunya Aku Ikut Proker Di Luar Akmapesa Juga Contohnya Seperti Ada Di BEM Terus Juga Latihan Kepemimpinan Yang Dilaksanakan Oleh BEM Terus Oleh Ditmawa Juga Pernah Sempat Waktu Itu Jadi Aku Merasa Ilmu Yang Aku Dapatkan Dari Dalam Kampus Itu Udah Cukup Sering Berjalannya Waktu Udah Aku Kalau Misalnya Aku Ambil Atau Mencalonkan Diri Sebagai Calon Ketua Himpunan Di Periode Selanjutnya Tentunya Aku Harus Banyak Mengabdi Di Dalam Kampus Bukan Menutup Kemungkinan Untuk Nggak Bisa Ikut Di Luar Cuman Maksudnya Prioritasnya Lebih Dalam Kampus Yang Kita Bina Maksudnya Kita Pimpin Jadi Pada Saat Itu Aku Ngerasa Aku Butuh Ilmu Yang Lebih Lagi Tapi Dari Luar Kampus Aku Pengen Ikut Kegiatan Di Luar Kampus Baik Itu Kegiatan Komunitas Voluntir Atau Kayak Kepanitiaan Kepanitiaan Dari Luar Yang Diselenggarakan Oleh Organisasi Organisasi Yang Non-profit Tentunya Tapi Yang Bukan Dari Institusi Nah Jadi Kalau Misalnya Aku Nanti Ikut Jadi Cakahim Aku Harus Memprioritaskan Diri Aku Untuk Di Dalam Kampus Maksudnya Untuk Di Akmapesanya Jadi Ya Nggak Dulu Udah Banyak Dan Aku Udah Nyusun Planning Nantinya Kalau Misalnya Untuk Di Periode Kedepan Aku Jadi Anggota Di Departemen Ekonomi Kreatif Udah Ada Planning Aku Pengen A, B, C, D Udah Tersusun Nah Seketika Masuk Masa Pemirsa Kalau Di Akpapesa Pemirsa Pemilihan Raya Akpapesa Nah Disitu Sempat Banyak Yang Ngasih Masukan Ngasih Saran Pendapat Nanti Aku Karena Mereka Menilai Aku Adalah Orang Yang Mampu Aku Yang Bisa Memimpin Banyak Orang Di Akpesa Tapi Dari Aku Pribadi Pada saat itu Masih 11 Masih Setengah 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 Kira Kira Bener Nggak Yang Mereka Nilai Tentang Aku Karena Sebenernya Kita Yang Menilai Itu Orang Lain Karena Gimana Gak Hanya Diri Sendiri Tapi Orang Lain Kalau Misalnya Banyak Orang Lain Yang Percaya Sama Kita Berarti Emang Kita Emang Kayak Gitu Karena Semua Orang Ngomongnya Sama Tentang Kita Jadi Mungkin Kita Kayak Gitu Jadi Karena Banyak Yang Udah Ngasih Masuk Saran Dan Juga Ada Satu Kalimat Yang Aku Ingat Sampai Sekarang Dari Seseorang Dia Bila Kayak Gini Kan Kemarin Udah Jadi Wakil Ketua Departemen ECOCraft Masa Periode Kedepannya Mau Turun Jadi Anggota Emangnya Enggak Enggak Ini Enggak Apa Enggak Ini Masa Masa Mau Downgrade Gitu Kan Gak Upgrade Gitu Ya Kan Masa Prosesnya Mau Malah Turun Bukannya Maju Nah Disitu Aku Ketertampar Gitu Kayak Aduh Ini Orang Kayaknya Nantangin Banget Nih Gitu Karena Mereka Menilai Kayak Lim Kamu Mampu Gitu Kamu Bisa Pokoknya Dicoba Aja Gitu Karena Kalau Misalnya Udah Banyak Orang Yang Percaya Sama Kamu Berarti Kamu Bisa Buat Ngejalanin Nanti Gitu Kan Jadi Udah Banyak Sebenernya Enggak Satu Dua Tiga Empat Lima Orang Aja Yang Ngomong Kayak Gitu Udah Udah Belasan Lah Yang Gujuk Gujuk Aku Buat Bisa Jadi Cakahim Oke Disitu Aku Sambil Sholat Malam Aku Minta Sama Allah Berikan Petunjuk Kira Apakah Kalau Misalnya Aku Jalannya Di Kahim Nanti Seperti Apa Aku Minta Dan Akhirnya Di Suatu Malam Pada Saat Itu Juga Pada Malam Itu Kaya Hamin Jam Kalau Nggak Salah Hamin Tiga Jam Menuju Ke Penutupan Pendaftaran Ya Iben Jadi Hamin Tiga Jam Disitu Langsung Aku Bilang Oke Bismillah Atas Restu Allah Dan Izin Mama Papa Saya Ikut Menjadi Calon Ketua Hipunan Bersama Saudari Jifana Ibenia Syafira Yasmin Itu Di Jam 8 Malam Aku Ngecat Salah Satu Pimpinan Terus Pimpinan Tersebut Langsung Bilang Nih Kayak Apa Ya Bisa Dibilang Mungkin Teman-teman Lainnya Gitu Kan Kalo Eh Si Salim Sama Iben Jadi Cakahim Sama Cawakahim Gitu Nah Jadi Nih Hamin Tiga Jam Kita Nyusun Nyusun Resume Ya Kita Nyusun Resume Siapin Berkas CV Gitu Dan Itu Bener-bener Kayak Dadakan Banget Nih Gitu Kan Mungkin Mungkin Ngambil Keputusannya Bukan Dadakan Karena Prosesnya Panjang Yang tadi Udah Berceritain Jadi Aku Ngambil Keputusannya Emang Bener-bener Udah Cukup Matang Dan Akhirnya Dihamin Tiga Jam Itulah Yang Paling Teringat Sampai Sekarang Itu Momennya Dan Itu Berlanjut Sampai Besok Pagi Bahkan Paginya Aku Ngecat Iben Ben Kayaknya Aku Ngecat Iben Jadi Berkasnya Itu Udah Sampai Di Komol Ya Ben Berkasnya Udah Kita Bayangin Gami Jadi Guami Gimana Tiba-tiba Dia Pagi-pagi Ngecat Kayak Gitu Apa Nih Jadi Berkas Sudah Kita Serahkan Ke Internal Tiba-tiba Paginya Aku Bilang Ben Kayaknya Aku Mondor Jadi Cakahin Karena Aku Gini 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 Gitu Terus Iben lah Yang Nguatkan Gitu Kan Dia Ngasih Kata-kata Motivasi Yaudah Pokoknya Kamu harus Ingat Gini 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 Gitu Udah Bismillah Kita Tetap Jalani Sampai Ikuti Semua Rangkaian Mulai Dari Apa Itu Yang Diklat Terus Juga Kampanye Sampai Debat Dan Pada Akhirnya Pemungutan Suara Nah Di Pemungutan Suara Ini Alhamdulillah Dari Aku Dan Iben Mendapatkan 600an Suara Jadi Kayak Masya Allah Banyak 600an Orang Percaya Sama Kita Berdua Untuk Memahkodai Akmabesah Untuk 2021 2022 Gitu Aku Terharu Disitu Kayak Mau Nangis Gitu Kenapa Karena Gak Nyangka Gitu Mungkin Orang Di luar Sana Ada Yang Belum Terlalu Mengenal Kita Berdua Kayak Kita Buat Memimpin Akmabesah Kayak Wow Kalian Keren Banget Kalian Hebat Udah Mau Mempercayai Kita Berdua Jadi Aku Sempat Terharu Juga Berdoa Tentunya Bersyukur Sama Allah Karena Mungkin Ini Udah Termasuk Skenario Dan Jalan Allah Juga Gitu Dimana Aku Sama Iben Yang Mungkin Insyaallah Bisa Mampu Dalam Memimpin Dan Akhirnya Emang Kita Diberikan Rezeki Disini Dan Emang Sampai Sampai Sekarang Pada Saat Ini Impact Itu Berasa Banget Sih Di Aku Dan Juga Tentunya Udah Banyak Banget Perubahan Perubahan Yang Terjadi Dalam Diri Aku Dan Iben Tentunya Semenjak Kita Menduduki Bangku Kahim dan Wakaki Mungkin Gitu Ya Mungkin Kayaknya Panjang Ceritanya Dan Itu Ceritanya Masih Belum Selesai Itu Secara Garis Besarnya Oke Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Agak Berat Pertanyaannya Lim Ben Nah Hima Fuak Mapesa 2021 2022 Ini Arahnya Mau dibawa Kemana Si Lim Ben Mungkin Salim Dulu Boleh Nyanyi Dulu Gak Si Mau Dibas Kemana Ini Mungkin Lebih Kehimpunan Bukan Kehubungan Oh Iya Niatnya Mau Bikin cabang Gak Silim Dukasi Akaknya Akma Pesa Cabang Dukasi Gitu Boleh Nanti Bisa Dibicarakan Biar Iben Gak Bolak Balik Gitu Karena Nunggu KRL Ke arah Bekasi Itu Capek Jauh Banget Iya Benar Banget Oke Mungkin Kalau Misalnya Berbicara Mengenai Akma Pesa Itu Mau Dibawa Kemana Tentunya Dari Periode Aku Dan Iben Insya Allah Akma Pesa Harus Mengikuti Perkembangan Zaman Perkembangan Zaman Di sini Lebih Teknologi Karena Kita Sudah Ada Di Industri 4.0 Dan Era Globalisasi Juga Akma Pesa Saat Ini Kita Menggiring Untuk Bisa Beradaptasi Dengan Teknologi Dan Beradaptasi Dengan Kondisi Yang Kondisi Pandemi Jadi Kita Adaptasinya Proker Proker Yang Secara Hybrid Jadi Ada Beberapa Proker Yang Di Akma Pesa Itu Kita Lakukan Secara Hybrid Nah Itu Suatu Tantangan Juga Karena Sebelumnya Di Periode Gemakarya Kita Banyak Mayoritas Semua Proker Dilakukan Secara Online Tapi Ketika Menjabat Aku Dan Iben Kita Harus Mengutar Otak Dan Tentunya Akma Pesa Harus Beradaptasi Dengan Zaman Sekarang Atau Kondisi Sekarang Karena Kalau Misalnya Kita Mau Nunggu Covid Selesai Atau Hilang Mau Sampai Kapan Karena Kita Harus Bisa Hidup Berdampingan Dengan Covid 19 Kita Lakukanlah Proker Hybrid Nah Insyaallah Dengan Kita Melakukan Proker Hybrid Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Nyata Dari Kita Bisa Beradaptasi Dengan Kondisi Yang Saat Ini Nah Terus Juga Kita Membawa Akma Pesa Yang Mengikuti Zaman Tentunya Berkhusus Kepada Berorientasi Kepada Teknologi Disini Kita Menghadirkan Website Nantinya Yang Akan Kita Launching Sebentar Lagi Karena Mungkin Kita Ketahui Bersama Dari Teman-teman Cominfo Sekarang Lagi Mempersiapkan Websitenya Nanti Seperti Apa Nah Itu Salah Satunya Terus Yang Kedua Ada Desain KTA Yang Menambah Pembaruan Di Teknologi Kita Masukin Barcode Di Dalamnya Nah Nanti Barcodenya Itu Nah Mungkin Nanti Teman-teman Bakal Tahu Kira-kira Nanti Dari Bentuk KTA Seperti Apa Jadi Bisa Pokoknya Stay Tune Di Instagram Akma Pesa IPB Nanti Disitu Kita Bakal Launching KTA Desain Terbaru Di Kabinet Kita Terus Juga Untuk Akma Pesa Tentunya Kita Membawa Akma Pesa Ke Arah Prestasi Karena Akma Pesa Nggak Hanya Prestasi Di Bagian Ormawanya Saja Tetapi Kita Berfokus Kepada Prestasi Yang Diraih Oleh Tiap Staff Yang Ada Di Akma Pesa Baik Itu Prestasi Mandiri Terus Juga Dari Kemendik Bud Ristek Dikdi Dan Juga Tentunya Mempertahankan Prestasi Prestasi Yang Udah Diraih Akma Pesa Sebelumnya Gitu Mungkin Itu Sih Kalau Dari Ben Mungkin Ada Tambahan Ben Oke Bener Baik Tadi Yang Dibilang Mungkin Kayak Udah Disebutin Semua Juga Mungkin Kayak Lebih Mengecilkan Sedikit Ya Kayak Sebenarnya Kita Lebih Memang Ada Sebuah Perubahan Ya Teman-teman Karena Kalau Dulu Itu Karena Covid-nya Lagi Tinggi Tingginya Mungkin Juga Sekarang Covid-nya Lagi Nambah Terus Tapi Karena Masih Kembaruan Mengenai Protokol Kesehatan Juga Jadi Kayak Semua Kegiatan Dilakukan Secara Online Cuman Karena Sekarang Itu Benar Yang Kita Mencoba Untuk Hidup Berdampingan Tapi Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Kita Melakukan Beberapa Program Kerja Yang Dilaksana Cara Ais Nah Untuk Himafuak Mapesa Sendiri Mau Dibawa Kemana Arahnya Sebenarnya Kita Kata Selim Bahwa Hasilnya Tiga Mahasiswa Tiga Prodisi Mumpun Terus Juga Untuk Kemajuan Kalau Kemajuan Pasti Kalau Misalnya Dibilang Jika Mahasiswa Mahasiswa Dan Staff Dari Himafuak Mapesa Sudah Mengembangkan Soksil Dan Hasilnya Pasti Itu Akan Mendorong Himafuak Mapesa Untuk Bergerak Maju Jadi Kayak Faktor Faktor Kalau Mereka Itu Bisa Berkembang Secara Secara Bagus Secara Maksimal Pasti Itu Mendorong Himafuak Mapesa Menjadi Himafu Inovatif Terus Juga Inspiratif Seperti Itu Oke Berarti Kepada Teknologi Ben Selanjutnya Agak Berat Juga Pertanyaannya Menurut Kalian Gimana Caranya Agar Seluruh Anggota Akmapesa Dapat Mencapai Tujuan Akmapesa Itu Sendiri Meskipun Mungkin Dalam Tujuan Mereka Mau Masuk Akmapesa Mungkin Berbeda Nah Gimana Menurut Kalian Caranya Agar Anggota Akmapesa Dapat Mencapai Tujuan Akmapesa Itu Sendiri Mungkin Dari Selim Dulu Boleh Oke Mungkin Kalau Berbicara Mengenai Tujuan Bagaimana Cara Kita Bisa Bikin Tujuan Akmapesa Itu Tercampai Dari Sekian Banyak Orang Yang Isi Kepalanya Pasti Berbeda Nah Jadi Dengan Cara Kita Harus Bisa Saling Menerima Pendapat Karena Kita Sadari Bahwa Setiap Orang Memiliki Pemikiran Yang Berbeda Jadi Jika Seseorang Memiliki Pemikiran Yang Berbeda Dengan Kita Bukan Bukan Berarti Mereka Itu Salah Tetapi Keduanya Itu Memiliki Nilai Yang Benar Dengan Sudah Pandang Yang Berbeda Nah Jadi Sebenarnya Kita Harus Bisa Saling Menerima Pemikiran Itu Satu Sama Lain Perlahan Akan Menyatukan Kedua Pemikiran Yang Berbeda Tersebut Jadi Serta Menemukan Jalan Tengah Dengan Baik Tanpa Adanya Emosi Ataupun Salah Paham Jadi Kalau Kita Bisa Menerima Pendapat Dari Masing-masing Orang Yang Isi Kepalanya Beda-beda Dan Itu Kita Didiskusikan Terlebih Dahulu Kita Sama-sama Cari Jalan Tengahnya Kita Sama-sama Cari Jalan Keluarnya Kita Menghargai Setiap Orang Yang Berpendapat Kita Bukan Mereka Itu Salah Mereka Itu Benar Karena Pada Dasarnya Setiap Pendapat Itu Emang Harus Kita Hargai Juga Harus Kita Terima Karena Kita Ada Tentunya Undang-undang Tentang Kebebasan Berpendapat Karena Kita Negara Yang Denokasi Jadi Itu Tadi Kita Harus Bisa Menerima Pendapat Dan Opini Dari Teman-teman Karena Sebenarnya Kalau Misalnya Semakin Banyak Pendapat Semakin Banyak Juga Kita Bisa Mendapatkan Sebuah Informasi Dan Semakin Kritis Kita Dalam Menghandle Suatu Masalah Atau Suatu Forum Karena Dari Situ Kita Bisa Belajar Belajar Bermusyawara Mufakat Belajar Demokrasi Dan Tentunya Dari Isi Kepala Yang Perbeda Beda Itu Juga Muncul Inovasi Inovasi Baru Nantinya Semakin Banyak Isi Kepala Maka Semakin Banyak Pula Hal-hal Baru Yang Akan Dihasilkan Nantinya Gitu Kalau Dari Aku Berarti Harus Open Minded Tidak Benar Oke Nah Kalau dari Iben sendiri Gimana Menurut Iben Oke Aku Setuju Sama yang Dibilang Selim Tadi Kayak Kan setiap Anggota itu Memiliki Tujuan Tersendiri Untuk Bergabung Ke Hima Fakma Pesah Namun Gak Bisa Dikesampingin Juga Bahwa Hima Fakma Pesah Punya Tujuan Utama Juga Gitu Nah Disini Kayak Kita Meyakinkan Dan Apa ya Membuat Teman-teman Untuk Terus Berkembang Terus Mempelajari Hal-hal Baru Dan Mengasah Skill-skill Yang mereka Punya Jadi Kayak Dengan Hal tersebut Jika Teman-teman Dari Hima Fakma Pesah Menjalankannya Dengan serius Bertanggung jawab Itu tuh Pasti akan Mendongkrak Atau mendorong Hima Fakma Pesah Bisa Lebih Maju Juga Dan Mencapai Tujuan Utama Dari Hima Fakma Pesah Sendiri Jadi Kayak Pun Disini Gak Lepas Juga Dari Apa ya Kayak Pengawasan Evaluasi Dan Progres Dari Setiap Staff Yang Di Hima Fakma Pesah Gak Lepas Dari Kayak Gak Lepas Dari Evaluasi Kita Berdua Jadi Setiap Ada program Kerja Pun Kita Pasti Ada Evaluasi Kayak Apa sih Yang perlu Ditingkatkan Kayak Gitu Biar Teman Teman Bisa Mempelajari Hal-hal Baru Atau Enggak Kadang Kita Kasih Kayak Sebuah Kesempatan Kepada Teman Teman Bisa Menjadi MC Bisa Menjadi Narasumber Kayak Gitu Jadi Meskipun Teman Teman Dari Staff Hima Fakma Pesah Memiliki Tujuan Yang Berbeda Tapi Dengan Tujuan Yang Berbeda Itu Jika Teman Teman Bisa Bisa Menjalankannya Dengan Serius Dan Bertanggung Jawab Itu Bisa Membantu Hima Fakma Pesah Mencapai Tujuan Utamanya Kayak Gitu Nah Kalau Pertanyaan Selanjutnya Kalau Teman Teman Perhatikan Di Instagram Akma Pesah Itu Kan Ada Struktur Organisasinya Nah Gue Sendiri Tertarik Sama Strukturnya Karena Bisa Dibilang Strukturnya Beda Banyak Sama Hima Fakma Kayak Mungkin Echocraft Yang Ada Di Akma Pesah Itu Kan Gak Ada Di Hima Ful Lain Mungkin Bisa Dijelasin Kenapa Struktur Organisasinya Seperti Itu Dan Di Dalam Di Dalamnya Terdapat Apa Aja Mungkin Selim Dulu Boleh Oke Kalau Tentang Struktur Organisasi Tentunya Kalau Kita Ada Struktur Organisasi Yang Jelas Struktur Organisasi Yang Tersusun Itu Fungsinya Untuk Menetapkan Tugas Serta Tanggung Jawab Dari Masing Masing Posisi Dan Itu Dapat Memudah Kita Untuk Bisa Memontrol Pekerjaan Jadi Kalau Misalnya Struktur Organisasi Yang Pesah Itu Banyak Mulai Dari BPH Ada Ketua Umum Wakil Ketua Umum Sekretaris 1 dan 2 Benara 1 dan 2 Nah Kemudian Ada Dari BPH BPH Badan Pengurus Harian Badan Pengurus Harian Ini Tidak Bekerja Sendiri Ada Lagi Dari Departemen Ekonomi Kreatif Itu Kenapa Cuma Ada Di Akmapesa Saja Karena Kalau Departemen Ekonomi Kreatif Ini Akmapesa Fokus Di Ekonomi Bisnis Maka Dari Itu Kita Menghadirkan Departemen Yang Bekerja Di Bidang Tersebut Karena Fokus Kita Juga Di Ekonomi Dan Bisnis Dari Departemen Ekonomi Kreatif Itu Sendiri Itu Ada Ketua Departemen Sekretari 1 dan 2 Terus Ada Bendahara 1 dan 2 Kemudian Staff Dari Departemen Ekonomi Kreatif Kemudian Ada Departemen Eksternal Sama Susunannya Juga Departemen Ekonomi Kreatif Kemudian Ada Departemen Internal Departemen PSDM Departemen Cominfo Dan Departemen Pendidikan Tentunya Dari Masing Departemen Memiliki Job Desk Seseorang Dengan Kebutuhan Departemen Itu Sendiri Jadi Kayak Contoh Kalau Ekonomi Kreatif Fokus Kepada Lingkup Ekonomi Dan Bisnis Terus Juga Dari External Tentang Lingkup Stakeholder Kepada Kepengurusan Yang ada Di Yang Buat Terus Juga Internal Mengurus Tentang Internal Termsasnya Dari Himaku Akma Pesah Ikut Kerjanya Yang ada Di Dalam Akma Pesah Terus Kalau PSDM Berfokus Kepada Pengembangan Sumber Daya Manusia Manusia Disini Gak hanya Kepada Akma Pesah Saja Berfokus Kepada Tiga Program Sudi Serumpun Kemudian Juga Pendidikan Berfokus Berorientasi Kepada Pendidikan Pendidikan Buat Staff Akma Pesah Dan Juga Tiga Program Sudi Serumpun Kemudian Cominfo Yang Berorientasi Kepada Media Komunikasi Dan Informasi Dari Himafo Akma Pesah Gitu Terus Mungkin Bisa Mungkin Iben Mau Nambahin Pernyataan Dari Selim Tadi Ben Oke Mungkin Kalau Untuk Semuanya Sudah Dijelaskan Sama Selim Dari Struktur Terus Fungsinya Kenapa Strukturnya Seperti Itu Kenapa Dari BPH Ada Departemen Ada BPH Lagi Mungkin Teman Teman Disitu Bisa Lihat Di IG Akma Pesah Gitu Terus Juga Di Beberapa Departemen Ada Subdivisi Lagi Yang Dimana Kalau Subdivisinya Dibagi Lagi Jadi Fungsinya Dibagi Lagi Seperti Itu Jadi Biar Koordinasi Antara Setiap Departemen Dengan BPH Umum Bisa Berjalan Dengan Jelas Jadi Ada Alur Koordinasinya Jelas Kayak Gitu Harapan Harapan Kalian Untuk Himafo Akma Pesah Periode 2021 2022 Ini Seperti Apa Sih Mungkin Iben Boleh Jawab Luan Ben Oke Kalau Harapan Sebenarnya Untuk Himafo Akma Pesah Ya Kalau Himafo Akma Pesah Mungkin Bisa 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 Lebih Lebih Maju Lagi Bisa Lebih Apa Ya Membantu Dan Sebagai Wadah Dari Mahasiswa Tiga Pro Disrum Untuk Memberikan Aspirasi Kritik Dan Saran Juga Membantu Teman Teman Untuk Meningkatkan Dan Mengembangkan Soft Skill Maupun Hard Skill Yang Sudah Dimiliki Teman Teman Atau Memang Membantu Dalam Penambahan Pengalaman Baru Kayak Jadi Kayak Disini Aku Bener-bener Berharap Bahwa Himafo Akma Pesah Tuh Gak Cuman Sebuah Apa Ya Gak Cuman Sebuah Organisasi Yang Ngebantu Kalian Tapi Aku Juga Berharap Bahwa Himafo Akma Pesah Bisa Menjadi Keluarga Kalian Gak Cuman Sebatas Logo Teman Kerja Dah Gitu Aja Tapi Gak Ada Rasa Keluargaan Diantara Kalian Kayak Aku Gak Gak Mau Kayak Tapi Aku Mau Kayak Dimana Kalian Merasa Himafo Akma Pesah Ini Keluarga Tapi Tidak Menghilangkan Rasa Profesional Kalian Ketika Menjalankan Sebuah Program Kerja Seperti Itu Si Nah Kalau Buat Selam Sebeling Harapan Lulim Buat Akma Pesah Ini Apa Oke Kalau Dari Aku Pribagi Harapannya Untuk Aku Pesah Tentunya Aku Pesah Bisa Mempertahankan Prestasi Yang Sudah Diraih Dari Sebelumnya Dan Kalau Bisa Ditingkatkan Di Periode Kalian Jadi Prestasinya Gak Hanya Datang Kimpunannya Tetapi Juga Dari Staff Yang Pegiat Sama Prestasi Baik Akademik Ataupun Badan Akademik Kemudian Bisa Beradaptasi Dengan Suasana Yang Baru Dengan Kondisi Yang Saat Ini Semua Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Dipermudah Sesuai Apa yang Kita Harapkan Terus Juga Dari Staffnya Yang Bisa Lebih Profesional Terus Juga Aktif Kreatif Dan Inovatif Terus Juga Kita Berharap Dari Teman-teman Yang Ada Di Akpapesa Mempertahankan Internalisasi Karena Kita Adalah Keluarga Teman-teman Di Akpapesa Sifatnya Terbuka Kita Siapapun Yang Membutuhkan Bantuan Membutuhkan Curhatan Membutuhkan Keluh kesahnya Itu Didengarkan Tentunya Bisa banget Karena kita Keluarga Karena Kita Juga Butuh Masukan Dari Teman-teman Kita Butuh Kritikan Saran Dan lain Sebagainya Terhadap Akpapesa Karena Dari Saran Tersebut Itu Bisa Membangun Saran Yang Bersifat Itu Bisa Membangun Akpapesa Bisa Lebih Berkembang Lagi Dan Lebih Tumbuh Lagi Dan Terakhir Semakin Terdepan Karena Kita Adalah The Real Number One Oke Pertanyaan terakhir Lim Ada Kalimat Motivasi Atau Quotes Quotes Dari Kalian Buat Mahasiswa Mahasiswa Yang Sedang Belajar Mengenai Organisasi Di Sekolah Vokasi Ini Mungkin Buat Di Ben Lo Boleh Ben Saya Paling Quotes Ya Kayaknya Aku Dikasih Sebuah Kata-kata Motivasi Sebenarnya Dari Seseorang Kata-katanya Kayak gini A star Wants To See Themselves Rise To The Top A Leader Wants To See Those Around Them Become A star Jadi Aku Berharap Buat Teman-teman Yang Mengikuti Organisasi Nantinya Bahwa Kita Sebagai Apa Ya Pemimpin Dari Organisasi Atau Teman-teman Yang Membantu Dalam Sebuah Organisasi Pengen Melihat Kalian Itu Mencapai Puncak Dari Keberhasilan Diri Kalian Sendiri Kayak gitu Jadi Kalian Mencapai Hal-hal Tersebut Sebagai Sebagai Organisasi Ini Sebagai Wadah Kalian Untuk Mencapai Keinginan-keinginan Kalian Nantinya Membantu Kalian Dalam Mencapai Target Yang Sudah Kalian Tetapkan Kayak Gitu Terus Jadi Aku Minta Bukan Minta Kayaknya Lebih Memberikan Semangat Bahwa Kalian Semangat Untuk Tetap Berproses Dan Berproges Terus Jadikan Sebuah Organisasi Itu Sebuah Tempat Pembelajaran Dan Gali Terus Potensi Potensi Atau Peluang-peluang Yang ada Di Organisasi Tersebut Kayak Gitu Jadi Jangan Nyerah Sebagai Batu Loncatan Betul Betul Banget Kalau Kata Orang Dulu Gini Kalau Capek Itu Bilang Jangan Ngilang Kayak Gitu Karena Kalau Misalnya Tiba-tiba Di Ghosting Sakit Bener Banget Kayaknya Pernah Ngerasain Selim Kayaknya Kayaknya Aku Makan Aku Bisa Ngomong Kayak Gitu Mungkin Kata-kata Motivasinya Jadi Tetap Semangat Teman-teman Dalam Berproses Jadi Memang Bakal Capek Bakal Kayak Kalian Bakal Ngerasa Capek Bakal Ngerasa Berat Tapi Nikmatin Nanti Pasti Ada Hasil Yang Pasti Kalian Dapatkan Kayak Gitu Bawa Enak Aja Nah Buat Selim Ada Gak Selim Motivasi Atau Quats Quats Dari Lu Buat Mahasiswa Yang Sedang Belajar Mengenai Organisasi Di Sekolah Vokasi Ini Oke Tentunya Aku Mau Bilang Ke Kalian Adalah Kalian Itu Orang Yang Beruntung Kalian Diberikan Kesempatan Untuk Mengasa Soft Skill Dan Hars Ke Kalian Dan Inilah Momen Yang Tepat Dan Inilah Waktu Yang Tepat Untuk Kalian Bisa Mengasa Soft Skill Dan Heart Skill Kalian Sebelum Nantinya Kita Akan Terjun Ke Dunia Entrepreneur Ataupun Sebagai Keriawan Di Perusahaan Negeri Ataupun Perusahaan Swasta Tentunya Kalian Itu Adalah Orang Orang Yang Hebat Kalian Adalah Orang Orang Yang Yang Mau Berusaha Dan Mau Belajar Untuk Mengasa Diri Kalian Mau Mendapatkan Ilmu Kepemimpinan Tentunya Kalau Misalnya Kalian Sudah Masuk Ke Lingkungan Organisasi Ingat Ingat Aja Tujuan Kalian Kenapa Kalian Masuk Organisasi Terus Kalian Ingat Aja Benefit Atau Keuntungan Yang Kalian Dapatkan Setelah Kalian Nanti Join Organisasi Contohnya Kalian Akan Mendapatkan Banyak Pengalaman Terus Juga Bisa Belajar Mengatur Waktu Memiliki Banyak Relasi Terus Melatih Jiwa Kepemimpinan Lebih Percaya Diri Dan Bisa Melatih Komunikasi Dan Juga Sebagai Sarana Untuk Mengembangkan Kegemaran Dan Juga Kemampuan Yang Kalian Miliki Jadi Kalian Nggak Rugi Kalian Nggak Rugi Untuk Bisa Bergabung Dan Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Berorganisasi Di Masa Kuliah Ini Karena Kalau Misalnya Kita Lihat Ada Survei Yang Mengatakan Bahwasannya Orang Yang Tidak Menyikuti Organisasi Ketika Dia Menghadapi Dunia Pekerjaan Itu Dia Agak Sulit Karena Dia Belum Mendapatkan Ilmu Atau Keterampilan Dalam Memanajemen Karena Kalau Di Organisasi Sendiri Itu Hampir Sama Dengan Organisasi Perusahaan Mungkin Kalau Organisasi Di Lihat Hapus Itu Secara Kecilnya Nanti Ketika Kita Sudah Terjun Ke Dunia Kerja Kita Orang Organisasi Secara Besarnya Karena Pada Dasarnya Perusahaan Itu Memiliki Tata Organisasinya Ketua Wakil Terus Manager Dan Staff Itu Sama Di Organisasi Kampus Seperti Itu Jadi Kita Sudah Mendapatkan Modalnya Dulu Kita Sudah Tergambarkan Nanti Kira Kira Di Dimana Ngapain Aja Kita Udah Belajar Ketika Kita Menghadapi Nya Kerja Kita Udah 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 Tidak Organisasi Yang Ada Di Kampus Kalian Pasti Akan Banyak Relasi Relasi Yang Kalian Dapatkan Dan Keuntungannya Yang Tadi Udah Kesebutkan Jadi Kalian Nggak Ada Lagi Mungkin Kalian Di Tengah Ngerasa Capek Ngerasa Letih Lisu Dan Ngeluk Karena Mengingat Banyak Rocker Yang Kalian Pegang Banyak Pamanah Yang Kalian Jalan Jadi Kalian Berasa Berat Banyak Waktu Aku Jadi Jalan Kalian Inget Aja Tijuan Kalian Di Sini Apa Kalian Kenapa Bisa Masuk Organisasi Itu Apa Pokoknya Di Inget Itu Terus Dan Inget Teman Semuanya Di Masuk Organisasi Pasti Mengejar Keuntungannya Dan Itu Berdampak Positif Kepada Kalian Kalian Juga Harus Butuh Motivasi Yang Kuat Dari Banyak Orang Yang Kalian Percayai Juga Dalam Melakukan Proses Pembelajaran Dan Mengembangkan Diri Kalian Dan Jadikanlah Organisasi Itu Bukan Suatu Beban Tetapi Suatu Langkah Dimana Kalian Bisa Mengembangkan Banyak Hal Di Organisasi Tersebut Kita Seperti Nah Itu Dia Tadi Oke Seru Banget Pembahasan Kita Kali Ini Sampai Gak Kerasa Kita Ternyata Udah Di Akhir Pembahasan Sebelumnya Gue Mau Ucapin Makasih Banyak Buat Selim Sama Iben Yang Udah Njempetin Waktunya Buat Ngobrol Di Ngobras Episode Pertama Nih Ya Gue Tau Kalian Pasti Banyak Kesibukan Tapi Tetap Njempetin Buat Ngobrol Barang Di Ngobras Kali Oke Teman Teman Gak Usah Galau Gak Usah Risau Karena Ngobras Bakal Balik Lagi Tentunya Dengan Pembahasan Yang Lebih Seru Lagi Nah Tapi Tapi Karena Keterbatasan Waktu Sekian Dulu Nih Ngobras Kali Ini Dan Jangan Lupa Follow Kita Di Akmapesa IPB Untuk Mendapatkan Informasi Yang Terbaru Tentang Akmapesa Dan Tiga Nomor Di Serumpun Karena Di Instagram Akmapesa Sendiri Bakal Banyak Informasi Menarik Oke Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Berjual Penuh Semarang Majukan Perekonomian Bangsa Oh 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 Di Akmapesa Di Akmapesa Kita Bersama Menggapai Bersama Dengah Zang